Assalamualaikum, salam sehat bro saya baru selesai membuat relay menggunakan MOSFET ini bisa normally close, normally open gambarnya seperti ini jadi ini bila yang diputus negatifnya menggunakan kanal N bila yang diputus positifnya menggunakan kanal B oke, nanti penyeloderannya di akhir video akan saya tunjukkan lengkap kita praktek dahulu jadi keuntungan menggunakan relay MOSFET daripada relay ini misalkan ini, ini 5V hanya bisa digunakan 5V sedangkan ini mulai dari 3V sampai 60V tergantung dari MOSFET yang digunakan oke, karena ini bebannya 12V jadi saya menggunakan catu 12V ini normally close jadi saat daya diberi daya 12V maka ini akan menyala saya tutup dahulu dan ini saklar seperti ini tidak saya pasang saklarnya saya sentuh saja nanti jadi aktifnya aktif lau saja paham ya bro, tidak perlu saya pasang saklarnya ini positif 12V normally close-nya nanti langsung on yang ungu ya, sudah menyala terlihat loh kemudian ini misalkan saklar ke ground saya hubungan ke ground maka dia akan berubah seperti relay oke, bagaimana cara penyolderannya saya ingin membuat kembali pengganti relay saya gambar dahulu relay-nya relay normal seperti ini ini normally close dan ini normally open dan ini inputnya seperti ini misalkan ini relay 5V jadi inputnya 5V jadi saya akan mengganti tapi tidak persis-persis benar menggunakan MOSFET yaitu IR saya menggunakan MOSFET IRFZ44 yang umum saja oke, rangkaiannya seperti ini oke, kedua MOSFET ini saya menggunakan IRFZ44 yang umum kemudian saya buat saja ini normally close artinya bila mendapat catu jadi ini normally close ini contoh saja beban saya langsung saja nanti ini normally close dan ini normally open ini ke ground saya menggunakan 100 kg saja bebas yang penting besar gunakan yang besar saja dan inputnya disini saya menggunakan saklar ke ini VCC oke oke, ke ground saja saklarnya ini normally oke, sudah ini saya tambah resistor kesini saya gambar begini saja maafkan miring ini saya menggunakan 10 kg saja jadi ini pengganti sebagai normally close dan normally open ini menggunakan kanal N jika kalian menggunakan jadian diatur sebagai saklar negatifnya yang on ini atau ini tergantung bebannya maksudnya tergantung mana yang kita aktifkan nanti akan saya buktikan kemudian bila kalian ingin yang dirubah positifnya tinggal kalian kalian rubah saja mosfetnya kanal P saya gambar saja terlihat loh saya gambar kanal P oh ya nanti rangkaiannya ini R nya disini mengambilnya ini brown ini VCC kit nilainya 100 kg kemudian untuk men-trigger ini ambil dari sini maafkan saya gambarnya rada sedikit buruk ini menggunakan 10 kg saja dan ambil di drain nya oke ini kalian gunakan kanal B paham ya bro perbedaannya jadi ini yang dilepas VCC nya dan ini yang dilepas negatifnya oke yang akan saya praktekan ini kemudian kelebihan mosfet digunakan sebagai relay tegangannya bebas bila menggunakan IRF Z44 ini maksimum bisa 60V jadi bisa kalian gunakan mulai dari 3V sampai 60V rangkaiannya sama tidak ada yang beda oke saya rangkai saja tidak saya tunjukkan oke bro untuk merangkainya kalian perhatikan pin-pin nya untuk IRF Z44 GDS kita lihat jangan sampai salah bagi para pemula ini depannya jadi GDS ini G ini drain dan ini source GDS jangan sampai salah S nya digabung pin 3 digabung jadi ini saya balik saja satu oke saya solder dahulu oke setelah S nya saya gabung kemudian agar ada pegangan saya pasang 10K dahulu dari drain dari drain ke gate drain ke gate sini oke saya tekuk dahulu saja oke kalian perhatikan 10K dari drain ke gate drain ke gate ini saya beri kabel agar tidak short saya solder kemudian resistor 100K kegabungan source ke gate yang kedua kalian perhatikan oke ini gate yang kedua kemudian kegabungan source saya solder kemudian yang terakhir gate ke VCC dengan 100K oke kalian lihat nanti arah kabel ke bawah saja ini 100K dari gate jadi ini VCC NC NO dan ground saya beri kabel dahulu oke ini VCC ini ground ini normally close normally open saya menggunakan beban lampu saja oke kalian perhatikan positifnya saya gabung inputnya ke ban ini normally close ini normally open bebannya kemudian ini dari gate saklarnya saya menggunakan manual saja ke ground nanti oke kita coba saja cahayanya tidak perlu kita lihat mantap paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati